Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator Udah, itu aja poinnya Oke, salam akal sehat Dari ilmu retorika Prof. Rocky Grum Apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking? Ada retorika di situ Tiga-tiga capres ini konsisten Anies konsisten dengan metodologi berpikir Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator Udah, itu aja poinnya Oke, salam akal sehat Luar biasa Tapi masalahnya bro Satu hal lagi Anda bisa nggak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu Ini mohon maaf nih, kan kita kan memilih capres-cawapres Ada dua slot bagi Gibran Raka Buming Karena dia capres Anda bisa bayangkan Sebetulnya tadi saya bohong Saya sebetulnya belum nonton Tapi sudah bisa bayangin Dan ternyata bener kan konfirmasi saya tuh Oke, makanya saya taruh terakhir Iya, karena itu Kalau Gibran, ya itu yang ditunggu makmak tuh Sebetulnya orang nggak akan tunggu Prabowo, Anies Ya, karena orang udah tahu tadi kan Karakter masing-masingnya Orang ingin lihat Kalau Terutama kalau makhbud Debat dengan Gibran Raka Iya Yang paling menarik itu Justru itu Saya khawatir Jangan-jangan pasangan Anies Jadi tidak laku di situ Karena tidak menarik Yang menarik itu Cuma makhbud Dari semua lima debat itu Yang paling menarik adalah Makhbud ketemu Gibran Raka Ini apa Ketemu apa? Akal sehat Atau akal burus Dia tinggal tunggu Apakah Mahfud juga jadi anak kecil Kan itu cuman Kan Mahfud ada problem psikologi kan Kalau dia Anak buah bapaknya bagaimana Itu aja poinnya Kalau Gibran nggak ada problem kan Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud yang mendengar Dia mau ngomong apa Karena Gibran kan bilang Eh, lu tuh anak buah bapak gue tuh Gue tahu tuh yang lu perjalan Itu masalahnya di situ Jadi Gibran bisa memenangkan Perdebatan dengan Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Jadi Usul dari Rocky Group Mungkin Mahfud MD Mengundukkan diri sebelum debat Maksudnya gitu Mahfud sekarang yang lagi berupaya belajar Bagaimana cara menghadapi Gibran Lo informasi Gibran tentang Mahfud Lebih banyak dari informasi Mahfud Tentang Gibran itu Terima kasih udah Terima kasih telah menonton!